Oke selamat pagi ya kepada teman-teman semua di subscriber channel youtube ya Monek Surabaya yang setia selalu mengikuti ya acara-acara kita ya termasuk salah satu acara pagi hari ini ya di acara Morning Market Box ya Oke bila menyukai konten yang kita berikan di channel Monek Surabaya ini ya termasuk analisa pagi ini silahkan tulis di kolom komentar ya dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan berikan dukungan kepada kita dengan memberikan like dan share kepada teman-teman sebanyak-banyaknya ya biar channel ini makin berkembang dan tentunya juga jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi ya jadi bila ada video-video yang terbaru teman-teman tidak ketinggalan ya Oke kita akan langsung saja pada analisa pagi kita ya ini kita lihat disini yang pertama adalah signal ini ya signal pagi ya oke kita lihat disini untuk indeks Hanseng dengan strategi averaging kita ya ini kita lihat disini oke mengalami kembali penurunan ya ini ini kita lihat sudah profit ya surplus ya ini oke kita coba cool dulu ya kita tahan dulu nih ya kelihatannya trendnya masih turun nih ya masih turun nih kita tunggu nih ya walaupun satunya sudah profit nih ya jadi strategi averaging ini butuh kesabaran ya jadi kelihatannya simpel kelihatannya mudah tapi kadang-kadang teman-teman kelihatannya mudah tapi kalau tidak memperhatikan hal-hal poin penting juga akan berakibat fatal ini yang perlu diperhatikan ya jadi tentunya yang mengikuti acara ini tentunya dalam 1-2 tahun terakhir ini kita sudah terapkan ya strategi averaging dan partingle ya nah ini tentunya sudah tahu nih jadi kalau misalnya apa sih sih pak tips-tipsnya untuk strategi averaging dan partingle cek aja di video kita ya nanti silakan ini saya berikan tips-tips untuk sukses nih ya dengan strategi-strategi seperti averaging dan partingle ini ya oke kita lanjut untuk mata uang ya ini untuk mata uang kita cek dulu dari aplikasi MEFX ya ini saya dapatkan untuk pasangan dolar yen dolar yen ya oke bagi yang tiktok harap sabar ya untuk komentar yang lagi saya coba jawab ya untuk setelah acara selesai ya oke ini untuk pasangan dolar yen ada sinyal untuk potensi jual ya ada potensi jual nih sekarang harga ada di area 157.15 ya potensi jual stop loss di 157.45 kemudian untuk take profit 156.80 oke kita coba manfaatkan untuk signal ini ya oke penggunaannya jangan lupa untuk 10% saya bisa gunakan ya dari equity ya kalau misalnya punya 3.700 something ya ini berarti kurang lebih sekitar 300 dolar ya atau sekitar 0,3 ya oke kita lihat disini untuk signal aplikasi MEFX potensi jual ya kemudian kelebihan dari aplikasi ini adalah selalu membatasi risknya resiko dan targetnya udah cukup jelas ya kita lihat disini take profit 156.80 ya 156.80 kemudian untuk stop loss ada di area 157.45 ya oke simpel sekali ya jadi aplikasi ini sangat membantu sekali ya untuk yang newbie ya pemula ya oke kemudian kita lihat disini untuk goal ya ini goal ada potensi jual dengan target di 2305 stop loss di 2317 ya oke sekarang ada area di 2312 ya oke saya akan coba ambil jangan lupa sesuaikan dengan pemakaian lotnya ya jadi kalau forex sama goal ini poinnya beda jadi harus disesuaikan ya oke jual target take profit ada di area profit ada di area 2305 ya stop loss ada di area 2317 ya oke sudah tersekusi ya oke jadi selalu saya ingatkan disclaimer on ya signal pagi kita jadi apa yang kita berikan ini bersifat referensi ya tentunya apapun hasilnya juga menjadi tanggung jawab bagi teman-teman yang mengikuti signal ini karena di dalam berdagang berjangka selalu memiliki peluang dan resiko yang sama besar ya oke kita akan langsung saja kepada review pergerakan market hari ini ya kita lihat untuk goal ya ini kita lihat setelah cukup turun tajam ya di hari Jumat kemarin ya dalam 2 hari beruntun ada koreksi ya untuk kenaikannya ya tentunya para investor atau trader ini mencoba mencari profit taking ya nah ini yang tentunya kita lihat cukup tinggi ya penurunannya di hari Jumat kemarin ya hampir sekitar 80 dolar ya ini per try on penurunannya kita lihat disini untuk level support sementara ada di 2285 ya ini menjadi level sementara kemudian kemarin sempat tertahan di 2322 ya nah ini juga menjadi level resistant ya sementara di area tersebut ya apalagi nanti ada berita CPI ya sebagai indikator untuk melihat inflasi yang ada di Amerika Serikat ya oke kita lihat disini setelah hari Jumat kemarin goal sempat mengalami tekanan ya dan kemudian pada hari Rabu sebelum rebound dan menyadat penguatan meskipun tidak terlalu besar ya goal mampu naik 2 hari beruntun ya setelah hanjrok tajam pada pedagangan di hari Jumat pekan lalu ya goal berpotensi mengalami pergerakan pada hari ini ya sebab ada rilis data CPI ya Amerika Serikat yang disusul dengan pengumuman cukup bunga The Fed pada Kamis pukul 1 dini hari nah ini diwaspadai ya ini ya apakah akan anjrok kembali atau malah justru rebound ya ini ada 2 berita penting untuk nanti malam ya di pukul 19.30 tentang laporan CPI kemudian dini hari ya FMC juga akan mengumuman kebijakannya ya bila pemangkasan cukup bunga akan mengalami kenaikan ya tentunya ini akan menekan dolar Amerika Serikat tetapi apabila ada menahan posisi cukup bunga tinggi lebih lama ya ini tentunya akan membuat dolar Amerika Serikat menguat diwaspadai untuk ring yang saya sebutkan tadi ya Serikat support ya untuk yang support ada di 2285 ya kemudian yang di resistance ada di 2322 ya ini diwaspadai bila terjadi breakout tentunya akan memicu adanya trend lanjutan ya untuk hari ini kemudian kita lanjut untuk pergerakan di commodity oil ya commodity oil sempat kembali ya terkoreksi naik setelah ditutup di atas garis EMA20 ya yang mengonfirmasi adanya kenaikan walaupun tidak terlalu banyak bergerak ya kemarin sempat mengalami turun tipis ya pada perdagangan di hari Selasa kemarin ya setelah naik tajam di awal pekan lalu ya oil tentunya masih mendapatkan sentimen positif ya dari isu Amerika Serikat akan melakukan pembelian yang besar ya untuk mengisi cadangan strategisnya ya tentunya akan mendongkrak untuk kenaikan untuk suku commodity oil ya sebenarnya dengan permintaan yang meningkat ya ini akan mengakibatkan harga oil juga akan melambung naik ya selain itu permintaan bensin di barat juga dipergerakan naik ya pada musim panas nanti ya tentunya dua berita tersebut tentunya akan memberikan sentimen positif ya untuk pergerakan oil di hari ini ya diperkirakan dalam kondisi pulis ya baik dari analisa teknikal dan juga data-data dari ekonomi fundamentalnya ya kemudian untuk mata uang euro ya ini kita berpindah kepada mata uang euro dolar kalau kita perhatikan di sini ya untuk di time frame daily masih ada gap ya yang masih belum tertutup ya masih ada berpeluang untuk naik ya tetapi kita juga melihat kalau kita gunakan strategi gap ya ini sebetulnya gap down untuk euro ya ini juga diperhatikan kondisi fundamentalnya juga ya untuk saat ini untuk mata uang euro masih dalam kondisi tertekan turun ya ini akibat isu politik yang ada di Perancis ya yang masih terus berlanjut ini tentunya membebani mata uang euro dolar untuk hari ini ya bagaimana mata uang euro sempat turun tajam ya dalam tiga hari beruntun ya seperti disebutkan sebelumnya Presiden Perancis Emmanuel Macron ya ini membuarkan parlemen dan menyeduhkan pemilihan umum setelah ya banyak yang melihat langkah Macron ini sebut merupakan pertaruhan besar ya dan tentunya berisiko mengganggu stabilitas politik negara dengan nilai perekonomian terbesar kedua di zona euro ya yang pertama ada di negara Jerman ya ini tentunya akan sangat berpengaruh sekali kepada mata uang euro saat ini ya dan tentunya kondisi fundamental ini tidak harus menjadi perhatian teman-teman semua ya walaupun mungkin ada yang menerapkan dengan strategi JEP ya dengan catatan mungkin akan ditutup mengharap akan naik ya tapi juga harus memperhatikan bagaimana kondisi ekonomi ya terutama fundamental yang ada di Perancis ini sangat membebani mata uang euro saat ini ya kemudian kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang posterling ya posterling masih cukup tangguh ya untuk dalam kondisi bulis ya ini kita perhatikan masih ada di atas garis EMA 20 ya walaupun kemarin sempat bergerak volatil ya sebelum mampu mencatat kenaikan meskipun tidak terlalu besar ya pergerakan tersebut tentunya merespon ngerilis data pasar telah kerja Inggris ya yang menunjukkan kenaikan tingkat pengangguran tetapi di sisi lain ya ini rata-rata upah juga akan mengalami peningkatan ya apa yang membuat berbeda dengan mata uang euro ya untuk mata uang Inggris posterling ini juga disebabkan karena faktor politik ya yang rencananya di bulan Juli akan ada pemilihan umum tentunya belum ada tanda-tanda untuk pemangkasan suku bunga ya oleh BOE ya beda dengan yang dilakukan oleh SIPI kemarin ya dan sudah memangkas suku bunga tetapi di satu sisi Bank Sentral Ambilga Sikr The Fed menahan ya sehingga ada selisih jarak antara suku bunga tersebut sehingga mengakibatkan sentiment negatif ya kepada pergerakan untuk mata uang euro ya hari ini masih dalam kondisi tren bulis ya untuk dari teknikal dan fundamental untuk pasangan mata uang posterling dolar ya kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang dolar yen ya dolar yen masih cukup tangguh untuk mengalami kenaikan ya kita lihat di sini ada di atas garis MH20 ya yang menandakan adanya tren bulis ya walaupun kemarin kita perhatikan tidak terlalu besar volume untuk transaksinya ya mengalami naik tipis ya pada perdagangan di hari selasa kemarin ya bagaimana dolar Amerika Serikat masih mendominasi mata uang yen ya tetapi pelaku pasar tentunya menantikan merilis data CPI Amerika Serikat malam hari ini ya serta pengumuman kebijakan moneter The Fed ya tidak hanya mengumuman suku bunga The Fed juga akan merilis dot plot yang bisa memberikan gambaran beberapa kali suku bunga akan dipangkas tahun ini ya ini juga cukup penting ya bagaimana akhir tahun lalu ya ini mengatakan bahwa 3 kali ya sampai 5 kali bahkan sampai semester 1 hampir selesai belum ada pemangkasan ini cukup penting ya bagaimana kebijakan ke depan sisa semester kedua ini ya apakah akan dipangkas masih tetap sesuai dengan perkiraan ya minimal 3 kali atau justru akan menahan suku bunga ini sangat penting untuk pergerakan di mata uang dolar Amerika Serikat nanti alam ya oke maka itu teman-teman semua diwaspadai untuk 2 berita penting hari ini ya yaitu di laporan CPI dan kemudian untuk FOMC dini hari ya kemudian kita lanjut untuk pergerakan di Nasdaq ya ini ya untuk saham Amerika Nasdaq ini kita lihat disini untuk Nasdaq kita perhatikan disini ya kembali mencoba untuk memencahkan rekor tertinggi terbaru ya ini kita lihat bagaimana kenaikan Nasdaq ya ini sangat dipengaruhi oleh kenaikan saham Apple ya ini yang mendukung Nasdaq kembali memencahkan rekor tertingginya sepanjang masa ya Apple merupakan emiten dengan bobot terbesar kedua di Nasdaq ya setelah Microsoft ya sehingga kenaikan saham bisa mendorong Nasdaq ya tentunya rekor-rekor baru ya ini akan terpecahkan tentunya juga menunggu ya hasil dari kebijakan FOMC ke depan ya ini tentunya akan menjadi penggerak untuk saham-saham Amerika ya ini apakah akan terjadi profit taking kembali atau mungkin akan lebih tinggi lagi ya untuk Nasdaq tentunya diwaspadai untuk pergerakan FOMC dini hari nanti ya oke demikian untuk rilis berita dan analisa pagi kita ya untuk hari ini kita lihat disini untuk berita-berita penting apa saja yang menjadi penggerak ya untuk hari ini ya hari ini cukup banyak ya yang akan merilis laporan untuk CPI ya di luar Amerika Serikat ya ini tadi yang saya sudah katakan di awal ya ada dua poin penting berita hari ini ya yaitu dari Amerika Serikat ya akan melaporkan laporan untuk CPI-nya ya yang kita lihat ada kenaikan ya dari 3,4 ke 3,5 ya pukul 19.30 kemudian dilanjutkan untuk dini hari nanti ya ini ada FOMC yang akan diadakan untuk dini hari ya pukul 1 ya pukul 1 ya pukul 1 dini hari bagaimana suku bunga akan ditahan atau akan dipangkas dan ini menentukan arah bijakan dari The Fed ya untuk semester kedua ya dua poin penting itu yang perlu diperhatikan bagi teman-teman semua untuk trading di hari ini ya terutama di market Amerika sampai market penutupan ya ini ada dua berita poin penting ya oke demikian untuk informasi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya di edisi tanggal 12 ya bulan Juni 2024 ya semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya stay tune terus di channel kita di Youtube ya Monek Surabaya untuk bisa mendapatkan informasi setiap pagi ya ini jangan dilewatkan jangan bunyikan lonceng notifikasi ya jadi bila ada video-video yang terbaru teman-teman tidak terlewatkan ya oke sampai ketemu kembali besok di acara dan waktu yang sama untuk membahas tentang berita-berita yang terbaru dan analisa-analisa yang terbaru ya jadi acara ini tentunya untuk meningkatkan performa portfolio video teman-teman semua lebih maksimal dan menjadikan trading menjadi semudah itu oke semoga sukses bagi trading ada hari ini dan selamat pagi